Masih harus menunggu, harus bersabar untuk melanjutkan Taujih Muqayyam Al-Quran ini. Sekaligus menjadikan Jazakum wa Jazakun Allah atas sabarannya dan kepercayaannya untuk menimba ilmu, memberi motivasi atau mendapatkan motivasi Al-Quran ini insya Allah. Sedikit kita meraja'ah, maksudnya meraja'ah pengetahuan, bukan meraja'ah hefit. Firman Allah surat Fatir ya, surat 35 ayat 29. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Inna al-lazina yathluna kitab Allahi wa aqamu s-salah wa anfaqoo mima razaqnaahum sira wa alaniya yarjuna tijara-tan lantabur. Liyuafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, innahu ghafoorun shakur. Sadaqollahu al-lazim. Sungguhnya orang-orang yang kalau mau pakai terjemahan, terjemahan tafsir, maka bacanya begini, sesungguhnya orang-orang yang selalu dan terus-menerus membaca Al-Quran. Kalau terjemahan tafsir begitu, terjemahan yang bersifat tafsiri, sungguhnya orang-orang yang selalu dan akan terus membaca Al-Quran. Inna al-lazina yathluna kitab Allahi wa aqamu s-salah. Terjemahan tafsirnya gimana? Terjemahan standarnya dan menegakkan sholat. Terjemahan tafsirnya dan permanen menegakkan sholat. Wa'amfaku mimma razaqnahum dan permanen berinfak baik rahasia maupun terang-terang. Adalah orang-orang yang selalu mengharapkan bisnis yang tidak akan pernah berhubungi. Sehingga Allah akan memberikan balasan yang sesempurna-sempurnanya. Liwafiyahum ujurah. Wa yazidahum mimfadli. Dan Allah akan menambah balasan-balasan yang lain yang tidak diduga oleh manusia. Inna hu wafurun syakur. Sungguhnya Allah itu maha pengampun. Artinya apa? Allah itu maha mengampuni terhadap orang-orang yang amal solehnya banyak. Khususnya dalam tiga amal soleh ini. Tilawah, sholat, dan infak. Syakurun. Allah itu maha berterima kasih. Maksudnya maha berterima kasih itu maha mengapresiasi. Betapapun seseorang sudah berniat, sudah berdoa, Ya Allah tolonglah saya hafal 30 juz, hafal 30 juz. Sampai usia 50 belum hafal juga. Kecuali juz 30 ataupun 29. Usia 51 dipanggil oleh Allah. Maka atas doa-doanya itu Allah akan memberi pahala dan mencatatnya. Sudah hafal 30 juz insya Allah. Itulah salah satu makna syakur. Baru niat saja sudah ada pahalanya. Sebagaimana hadith Ibn Abbas yang mengatakan, Man hammah bihasanatin kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang sudah niat satu amal. Nanti malam saya bangun malam. Hari ini karena mukhayyam saya akan mengejar target selesai 5 juz. Hasilnya ternyata cuma 3 juz. Maka itu semua sudah dicatat pahalanya oleh Allah. Kalau ternyata niatnya berhasil dilaksanakan, Maka akan diberi pahala 10 kali lipat sesuai yang dilakukan. Bahkan tadi dikatakan masih ada tambahan-tambahan yang lain. Karena itu Allah menyebut dirinya syakur. Maha mengapresiasi. Amal-amal soleh hamba-hamba. Ayat ini adanya di surat Fatih. Jadi kalau kita mengevaluasi diri dengan ayat ini melalui surat Fatih ini. Maka salah satu ayat-ayat yang diungkapkan oleh Allah sebelum ayat ini. Misalnya di halaman ayat 2. Maka ketika Allah menginginkan orang beriman itu. Seperti yang saya katakan tadi. Selalu dan akan terus membaca Al-Quran. Maka Allah inginkan agar manusia itu hidupnya terbentengi dari syaitan. Karena nanti ayat ke-6 dari surat Fatih itu berbicara tentang keharusan orang beriman menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Min syaitan alaikum aduun takhiduhu aduwa. Supaya apa? Supaya tidak diajak ke neraka. Karena kalau sudah mengikuti partai syaitan. Jadi syaitan itu ketika menggoda manusia bukan sekedar berbuat saja. Tapi sampai kalau istilah sekarang itu menjadi anggotanya. Atau kalau istilah lain menjadi membernya syaitan. Maka insya Allah tilawah itu akan membuat kita terbentengi oleh syaitan. Kenapa? Karena setiap tilawah kita memulai. Ini kalau ditadaburi kata A'udzubillah ini luar biasa. Ini sesuatu. Jadi sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. A'udzubillah itu berarti kita mengakui saya ini lemah ya Allah. Sehingga saya minta perlindunganmu. Bagaimana ketika kita istilahnya terancam bahaya. Tidak bisa menghadapi sendiri. Biasanya minta perlindungan ke polisi. Orang lebih kuat. Maka dalam urusan syaitan ketika kita mengatakan A'udhu. Itu kita mengakui bahwa saya ini lemah ya Allah tolong lindungi. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Semakin banyak baca Al-Quran. Apalagi sudah ribuan baca Al-Quran. Berarti ribuan juga baca Ta'awud. Apa iya dari ribuan itu istilahnya enggak ada yang nyangkut. Pastilah. Dari seribu, sepuluh aja yang nyangkut. Dalam arti Ta'awud kita itu direspon oleh Allah. Walaupun husnudun kita seribu kali Ta'awud, seribu kali dilindungi. Mereka kata sepuluh saja, insya Allah kita terlindungi dari syaitan. Sehingga siapa yang terlindungi dari syaitan, terlindungi dari neraka. Innamayyad muhizbahu min ashabis-syaitan. Setan itu kalau menggoda manusia sampai sifatnya merekrut. Jadi anggota partainya. Sayang setan enggak kelihatan. Kalau kelihatan dia pakai KTA dia. Tanda anggota. Tanda anggota pengikut setan. Kalau pakai tanda anggota malah enggak mau orang. Takut kali ya. Jadi mungkin itu strategi setan juga. Sudah enggak pakai tanda-tanda Anda yang penting. Saya melihat manusia ini setia dengan saya. Kalau sudah setia, sudah. Min ashabis-syaitan. Jadilah ahli neraka. Makanya ayat 32, nyuruh kita baca. Nyuruh kita baca. Nyuruh baca Al-Quran. Apalagi sampai menghafal. Berarti akan menghasilkan bacaan yang sangat banyak. Minimal 300 kali agar sebuah hafalan itu menyatu dengan bibir kita. Kalau kata orang sana, ngelambe. Lambbe itu artinya bibir. Ngelambe itu artinya ayatnya sudah nyatu dengan bibir. Kayak Al-Fatihah itu kan enggak pakai mikir kan. Al-Fil itu enggak pakai mikir kan. Al-Ma'un, Al-Lahab. Maka kalau kita punya program menghafal surat Al-Jin, maka sungguhnya Al-Jin itu suatu saat juga bisa menyatu dengan bibir kita. Apa yang terjadi ketika orang itu selalu mengumandangkan ayat Al-Quran? Maka yang terjadi, adanya, kalau istilah sekarang itu, adanya jejak-jejak digital yang indah. Kenapa? Karena di ayat yang ke-10 katanya, setiap suara yang keluar, apalagi suara itu dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu langsung naik ke atas langit dan menjadi catatan bagi para malaikat. Bahwa hamba Allah ini pernah menyuarakan surat Al-Muluh, surat Al-Qalam, surat Al-Haqqah, dan seterusnya. Tercatat, ternyata sepanjang hidupnya, hidupnya, menyuarakannya sudah mencapai 500 kali. Yes'ab, itu akan naik terus. Dan amal solehnya pun akan mengangkatnya. Maka jangan sampai diri kita tidak punya di jejak digital yang positif. Tidak punya kenangan yang indah di sisi Allah karena sedikitnya Al-Kalimutayyib. Ucapan-ucapan yang indah, yang spesial. Dan tidak ada yang lebih spesial daripada Kalamullah. Seorang ibu menasihati anaknya, ayo kamu harus menghafal Al-Quran, kamu harus sholat, itu juga termasuk Al-Kalimutayyib. Maka sesungguhnya tilawah itu atau berinteraksi dengan Al-Quran itu kalau dilogikakan, subhanallah. bisa menjadi sumber pahala dari segala-galanya. Seperti saya katakan tadi, seorang ibu nyuruh anaknya baca Al-Quran, itu adalah Kalimutayyib. Ada pahalanya. Kemudian anaknya jadi mau baca Al-Quran sepanjang hidupnya, itu jadi pahala. Anaknya ngajarin lagi ke orang lain, jadi pahala lagi untuk seorang ibu. Mungkin intinya pahalanya. Itulah mengapa di ayat 32 disebut Tijarotan Lantabur. Ketiga, di ayat 28-nya Allah sebut yang bisa takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Innamaya khsallaha min ibadihil ulama. Maka Al-Quran maksudnya bukan mengatakan, jangan dipahami, kalau kamu bukan ulama, enggak tahu hal takut. Enggak. Al-Quran berarti mengajak, ayo dengan Al-Quran ini kita semua jadi ulama. Ada pun kelompoknya beda-beda, enggak masalah. Ini ulama kelas atas, ini ulama kelas menengah, ini ulama kelas belajar, dan lain sebagainya. Selama dengan Al-Quran itu terbangun rasa takutnya kepada Allah, maka sesungguhnya manusia sudah berada dalam kategori ulama. Innamaya khsallaha min ibadihil ulama. Inilah, kalau kita mau mengambil motivasi dari ayat ini, khatir 29, memahaminya dari kerangka ayat-ayat sebelumnya. Kenapa kok tiba-tiba ada ayat ibaratnya menghimbau kita, jadilah kamu pembaca Al-Quran yang setia. Baik, coba kita pahami lagi. Inna ladhi na yatluna. Saya katakan, kalau diterjemahkan secara tafsir, maka terjemahannya tadi berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang selalu dan akan terus-menerus baca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam ilmu tafsir dikatakan, seluruh penggunaan fi'il mudarek. Yang belum belajar bahasa Arab, kalian aja dah, pokoknya namanya mudarek. Kalau nggak paham, entah dari seluruh Al-Quran. Minimal dari ayat inilah. Bahwa ayat ini menggunakan fi'il mudarek. Bahwa fi'il mudarek dalam seluruh Al-Quran itu selalu bermakna selalu dan terus-menerus. lawan kata fi'il mudarek namanya fi'il mudarek. Mana fi'il mudarek? Jeliran bicara masalah sholat pakai fi'il mudarek. Wa'aqomus sholat. Wa'anfaqu. Dan di dalam bahasa Arab Al-Quran dikatakan penggunaan fi'il madi menunjukkan tahak kukul wukur. Menunjukkan sebuah peristiwa yang pasti terjadi. Sebagaimana kepastian sesuatu yang sudah berlalu. sesuatu yang berlalu misalnya apa? Misalnya tadi pagi saya olahraga misalnya. Kamu sudah berlalu. Maka nggak mungkin dipertanyakan lagi apa benar tadi kamu olahraga? Sudah terjadi. Maka ketika Allah menggunakan fi'il madi dalam Al-Quran menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi betapapun belum terjadi. Karena itu ayat-ayat kiamat itu pakai fi'il madi padahal belum terjadi. Kenapa? Karena kejadiannya bisa dipastikan. Sehingga dengan pemahaman seperti ini siapa saja yang berusaha terus-menerus membaca Al-Quran insyaallah dirinya terbantu menjadi orang yang sangat biasa menegakkan sholat dan menunaikan infak. Itulah jadi semacam dampak dampak tilawak membuat kamu akan rajin sholat rajin infak. Ataupun bisa difahami bahan bakar penggerak jiwa manusia supaya bisa sholat dan berinfak itu kalau dia senantiasa tilawah. Tentu seperti yang pernah saya jelaskan membaca Al-Quran dengan seluruh bentuk interaksinya. Suruh menghafal siap suruh tanda bersiap suruh tafsir siap. Maka ketika Allah menyatukan tilawah sholat infak kemana ibadah ibadah lainnya puasa mana ibadah lainnya haji mana ibadah lainnya berjihad mana ibadah lainnya berwalidain insyaallah dengan tiga ini yang lain akan terbawa. jadi ketika tilawah menjadi penggerak sholat dan infak maka kesatuan tiga hal ini akan menjadi penggerak seluruh amal-amal sholat yang lain. Kenapa? Karena tiga amal ini sama-sama butuh pelaksanaan yang intensif dalam arti apa? Baik sholat tilawah sholat infak itu butuh butuh pelaksanaan baik di waktu malam maupun siang enggak bisa seseorang sama sholat tapi siang aja maksudnya duhur ma'asar kalau yang malam-malam enggak enggak bisa begitu aslinya tiga hal ini harus terpenuhi pelaksanaannya baik waktu malam maupun siang kesamaan yang lain tiga hal ini butuh intensif kesamaan yang lain tiga hal ini butuh butuh pelaksanaan yang terus menerus enggak bisa lima tahun saja sepuluh tahun saja tapi semuanya butuh sampai akhir hayat maka insyaallah akan menghasilkan amal-amal yang lain tapi di ayat ini secara khusus disebut insyaallah kamu menjadi bisnis yang enggak akan rugi di sisi Allah karena banyaknya keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan dari tiga amal ini insyaallah baik jemaah rahmat mohon maaf ini yang bisa saya sampaikan dengan segala terbatasan yang ada namun alhamdulillah masyaallah izinkan untuk mengkiat-kiati diri memberi motivasi kepada diri kita semua termasuk saya dalam hal ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada sesi tanya-jawab atau cukup ya satu aja boleh deh kalau ada silahkan silahkan kalau ada yang mau langsung bertanya Bang Gurunda dicat Bapak Ibu silahkan adakah yang perlu di perjelas dari Tauji Gurunda boleh tanya Ustaz silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Ustaz aku mau tanya kan kalau tadi tilawah itu sebagai bahan bakar mengerjakan semua ya aktivitas lain apalagi kalau kemudian ketiganya itu bersatu dan dia akan menjadi bahan bakar untuk menggerakkan Amasoleh yang lain pertanyaannya bagaimana kalau tilawahnya juga masih belum maksudnya belum terlalu tartil sedang berusaha tapi tidak terlalu tapi tidak terlalu tartil belum sempurna dan masih banyak kekurangan apakah kemudian berpengaruh kepada sholat dan sodako dan Amasoleh yang lain jezakallah insyaallah tetap berpengaruh dan sepanjang pengamatan saya kepada orang-orang sepuh orang-orang sepuh di daerah-daerah yang terpencil di kampung-kampung yang bacaannya ala kulihal yang istilahnya bukannya gak mau memperbaiki tapi memang kondisi lingkungannya baru seterbatas itu tapi ketika para ibu-ibu sepuh itu saya lihat tilawahnya luar biasa saya melihat asar yang luar biasa ada seorang ibu yang akhir hayatnya itu kurang lebih usianya 75 saya mengenal seorang ibu itu dari sejak TK tilawahnya masyaallah sebulan sekali pasti hatang sehingga kurang lebih sebutlah kurangi saja sekian puluh tahun sebutlah di usianya 75 ada 60 tahun yang saya ketahui mulai dari saat TK sampai menjelang akhir hayatnya itu setiap bulan Ramadan setidaknya dia selalu dengan tangannya sendiri membuat makanan berbuka puasa bagi masyarakat di sekelilingnya ntar kue kue donat ntar kue ini ntar kue ini kalau beli langsung terbatas duitnya dibikin sendiri itu 60 tahun kayak apa itu di sisi Allah itu itu belum amal-amal salah yang lainnya dan kalau saya renungi terhadap seorang ibu ini ternyata memang dari sejak dari sejak mudanya memang selalu hatam Al-Quran sebulan sekali secara rutin bahkan seingat saya di usianya yang 65an kurang lebih Allah kasih ujian gak bisa lagi melihat maka karena dia gak hafal maka dia menyuruh cucuknya baca Quran dan dia mengikuti karena sudah bertahun-tahun dengan mudah dia mengikuti cucuknya baca saya dia pun mengikuti bacaan cucuknya saya dan dan alangkah banyaknya contoh-contoh begini si ibu sepuh fulan istilahnya haknya masih kak al-kam julillahirrobbdil ngalamin masih ngalamin bukannya dia gak mau belajar bukannya dia istilahnya menganggap ini juga udah 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 bagus tapi memang kapasitasnya memang segitu yang membuat masyarakat istilahnya gittah jatuh dalam pendambaan yang luar biasa karena tilawahnya yang terus-menerus itu akhir hayatnya dalam kondisi bersujud dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau sudah dalam posisi tilawah dalam posisi bersama Al-Quran ya sudah yang ingat adalah ibadah dan pahala titik tapi kalau sudah dalam posisi ada pelatihan baru ya seseorang berpikir mana ini yang belum bagus mana yang harus diperbaiki jangan dicampur-campur ya jangan lagi sholat masih mikirin benar enggak ya benar enggak ya benar enggak ya dot saya benar enggak ya kok saya benar enggak ya nah kapan tadaburnya kalau begitu ya ya jadi kalau sudah jadi bertilawahlah Al-Quran sesuai dengan momennya ya momen sholat ya udah sholat udah lepas aja udah ya momen mukhayam yaudah ya berinteraksi sesuai dengan anjuran yang ditetapkan panitia ketika ada momen tahsin baru disitulah ya ya bagi seorang ibu bisa bawel ya saya udah bagus enggak saya kurang menanya nanya lagi nanya lagi dan seterusnya ya sehingga insyaallah nanti ketika menyatu ya berimbang itu ya berimbang dari hasil tahsin dari hasil tilawah sholat dari hasil tilawah pribadi itu insyaallah akan menghasilkan peningkatan yang positif insyaallah ya baik jamaah rahimah mohon maaf hanya satu yang bisa dilayani pertanyaannya dari saya cukup insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin allahum sallallahu 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 sallam ala muhammad wa ala ali muhammad allah marhamma bil quran fa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudha wa rahmah wallah madhakirna minhuma nussina wa alimna minhuma jahilna wa rizukna tilawatahu ana al-layli wa ana al-nahar birahmatika ya arhaman rahmin wa sallallahu ala sa'idina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah